Pemirsa kita beralih informasi dari wilayah Tapal Kuda. Sejak dua pekan terakhir, puluhan Hiu Tutul atau Wall Shark muncul di perairan utara Probolinggo. Pada musim penghujan seperti sekarang, mamalia laut ini selalu bermigrasi, mencari air laut bersuhu hangat, dan mencari pelangton yang melimpah di perairan utara Probolinggo. Dua pekan terakhir, kawanan Hiu Tutul bernama latin Ringkodon, tipus, muncul di sekitar perairan utara Probolinggo, tepatnya di sekitar pelabuhan DABN dan pelabuhan Tanjung Tembaga, kota Probolinggo. Hiu Tutul ini selalu rutin merenang mengelilingi sekitar pelabuhan, bahkan tanpa rasa takut sejumlah Hiu Tutul berenang sampai ke Dermaga. Hiu Tutul ini memiliki ukuran bervariasi antara 2 sampai 5 meter. Mereka sengaja bermigrasi dari laut Australia yang bersuhu dingin ke laut Jawa bersuhu hangat. Selain itu, perairan utara Probolinggo melimpah pelangton yang merupakan makanan pokoknya. Kemunculan Wall Shark ini biasanya pada pagi hingga siang hari, di saat air laut berasa hangat. Biasanya saat memasuki musim kemarau, mamalia laut ini akan kembali ke habitatnya di perairan Australia. Antisipasi kondisi Hiu Tutul, anggota Satuan Polisi Air Polres Probolinggo, rutin melakukan patroli laut, petugas menghimbau agar nelayan selalu berhati-hati saat kembali ke Dermaga. Untuk kemunculan Hiu Paus ini, sudah 2 minggu, kawanan Hiu Paus berada di perairan Probolinggo. Mereka mobile dari perairan Tongas hingga sampai Pantai Bentar. Untuk waktu munculnya biasanya pagi atau suring? Kemunculan Hiu Paus ini setiap pagi mereka terlihatan, kemudian mereka bergeser kembali. Ini biasanya bergerobolan? Berkoloni, sementara mungkin yang didapati sementara ini hanya beberapa ekor, belum terlalu banyak. Kemudian kami agar bila melihat kemunculan Hiu Paus ini, Hiu Tutul, agar sama-sama menjaga, karena hewan ini dilindungi. Hiu Tutul merupakan hewan yang dilindungi undang-undang. Jika dengan sengaja melupai atau membunuh, akan dikenai sanksi pidana. Dari Probolinggo, Farid Van Levy, JTV.